Ada fenomena pengobatan alternatif ida dayak yang jadi buah bibir, pasalnya ribuan orang rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan pengobatan ida dayak. Terlebih, pengobatan ida dayak ini diberi embel-embel gratis dan jaminan ampuh. Namun, kami garis bawahi, fenomena ramai-ramai berobat ke ida dayak ini justru cenderung jadi potret miris dunia kesehatan Indonesia. Ida dayak saudara dikenal sebagai sosok sakti mengobati berbagai penyakit seperti strok, sulit berbicara hingga patah tulang. Metode penyembuhan ida dayak ini sederhana, jauh dari metode medis. Kesannya kayak di luar nalar. Di benak Anda pasti berpikir, kok bisa ya? Gimana ya? Aman nggak? Tapi bagi sebagian orang yang mungkin sudah putus asa karena penyakit yang tak kunjung sembuh, melihat video-video pasien ida dayak yang berhasil ini terlihat jadi rasional. Lalu siapa sebenarnya sosok ida dayak yang dikenal memiliki tangan sakti dan mampu mengobati penyakit? Ida dayak saudara lahir di Pasir Belengkong, Pasir, Kalimantan Timur. Ida dayak sebenarnya memiliki nama asli ida andriani. Ida dayak sudah lama dikenal oleh warga yang kerap memberikan pengobatan alternatif dari pasar ke pasar secara gratis. Namanya pun makin dikenal banyak orang setelah video aksi penyembuhannya diunggah ke media sosial. Menanggapi fenomena pengobatan ida dayak, Ikatan Dokter Indonesia berharap adanya pengawasan dan evaluasi dari pengobatan alternatif ini. Pengobatan alternatif harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu supaya tidak mengorbankan pasien. Apapun yang kita kerjakan itu harus ada monitoring, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi tetapi alternatif itu kita nggak menutup mata, mungkin ada yang bagus. Saya ngomong mungkin jadinya, karena nggak ada bukti. Nah kalau bisa disentifikasi, dibuktikan, contoh ya, yang sekarang udah masuk ke ranah yang terstandar. Akupuntur, dulu kan bertahun-tahun lalu itu kan dianggap tetapi alternatif. Sekarang sudah ada lho, dokter ahli akupuntur sudah ada. Karena sudah jelas bisa dibuktikan dan selanjutnya. Jadi dalam hal ini memang yang paling penting adalah buktilah. Kalau memang belum ada bukti, ya sebaiknya ke rumah sakit memang. Jadi kita bisa melihat ada tata cara atau standar untuk menilai terapinya ini bagus atau tidak bagus. Nah karena maraknya, orang yang berbondong-bondong lari ke pengobatan alternatif dibanding ke fasilitas kesehatan yang resmi, membuat Kemenkes buka suara. Kemenkes nantinya akan melakukan pembinaan bagi tenaga penyehat tradisional atau HATRA. Jadi HATRA ini perlu memiliki surat terdaftar penyehat tradisional. Sehingga jangan sampai ada yang dirugikan.